Nah kali ini keluar nih si babang Alvin Jadi ini live ya Live dari peluncuran Iya ketingcangan ya suaranya Oke ini 11 Lite Jadi Snapdragon 732 Kayak yang dipakai Poco X3 NFC Tapi desainnya sih bagus nih 11 banget Tapi memang ya NFC warnanya Boba Black Bubblegum Blue Sama Peach Pink warnanya ada 3 Ini kayaknya masih 4G Belum 5G 32G kan memang Processor 4G Alvin dicariin dari tadi Terakhir Baru ini nongol dia Baca harganya doang Tinggal kita tunggu aja sih Ya 732G Poco X3 NFC tuh udah pake udah setahun yang lalu Nggak ngerti sih Ya kenapa dia pake Kan padahal yang digembol-gembol kan 5G ya Kenapa dia masih pake 4G ya Di 11 Lite Ponsel tertipis katanya 3,7 Gila 3,7 harganya Gila Processor seri Snapdragon 732G 3,7 harganya 3,7 harganya 3,8 harganya Untuk yang seri RAM 6 Storage-nya 128GB Wah gila 3,7 harganya Nih gimana nih Auto skip apa gimana nih Ini RAM 8 nih Lain 4 jutaan RAM 8 nih RAM 8 kita liatnya RAM 8GB 4 juta RAM 8GB Wah Yelain sih Handphone tertipis katanya Kalian bisa bawa pulang harganya 4 juta 732G Bagus Poco X3 Pol lah Aduh Nggak abis pikir nih Nih sama Xiaomi 17 Juni Jadi 17 Juni Untuk penjualan awalnya Itu di Shopee Aku Bikong Amal Autorize Mi Store-nya Ada juga di Airafone 17 Juni Jam 12 Siang Wah Jauh cuy Harganya buset 3,7 Untuk yang RAM 6GB Processor 732G Mendingan Merek sebelah lah Gimana Jadi ini adalah Peluncuran dari Si Xiaomi Indonesia Mi 11 Lite Jadi udah Kita liat Sama-sama Mi 11 Lite Harganya 3,7 juta Yang RAMnya 6GB Processor Snapdragon 732 Ya mending X-Trik Pro ya Masih ada Ini Apa namanya Entah ada yang keluar lagi Gimana Mi 11 Ultra Oke Ini Mantap Mi 11 Ultra Ini Mi 11 Ultra Mi 11 Ultra Mi 11 Ultra Ini Samsung Ini Samsung Keramik Ubin Mi 11 Ultra Pakai keramik Ubin Gila Bukan kaca lagi Anjay Katanya Kalau kita Menggenggam Mi 11 Ultra Itu pakai keramik Dia menciptakan Karya seni Memegang karya seni Ini Ini Bahan keramik Ini Bahan Ubin Cakep sih Desainnya Warna putih Kameranya Keren Ini baru cakep IP68 IP68 Bisa ngilem Sama kayak iPhone XR Tapi ini IP67 Sama Ini yang buat gue rekam Samsung A52 Ini juga Gue tes Kemarin Berenang Bisa Anti debu Sama Anti air Cakep sih Tinggal kita lihat Harganya aja Mi 11 Ultra Wah Gila Flexik banget Jadi Modelnya Layarnya Curve Kayak Yang penampun Samsung Ya Curve Amulet 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 Resolute 2K 120Hz Ini Mbak di atas Ceban Anjay 1480Hz Touch Hamthing 1700 Nits 1700 Nits Itu angka 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 Jadi kita Nggak bisa berpatokan Sama angka Jadi kita harus bisa Berpatokan Harus melihat langsung Ketika kita lihat langsung Layar handphonenya Itu baru kita bisa merasakan Tapi kalau patokan Angka kayak gini ya Masih Eh angka Belum begitu Pasti sih Paket langkap Baru nih Gila Jadi di layar Jadi di dekat Kameranya tuh Ada Screen 1,1 inch Itu untuk Apa namanya Kayak kita bisa Nge-vlog Pake kamera belakang Gitu Pake AMOLED juga Lair belakangnya Gengbel Gila AMOLED juga Lair belakangnya Cukup Cakep ya Yang udah-udah Yang banyak Udah di-review Sama Youtuber-Youtuber Luar Kan bis 11 orang Udah keluar Muncul duluan Di India Di Malaysia Udah keluar duluan Ya persis sama Kayak gini Ya SOSnya Masih Snapdragon 888 Sama kayak yang Udah dirilis Di negara Sebelah juga Si baterainya 67W 33W Sudah ngebut banget Sejam doang Ini 67W Ah Gabis pikir Masih Jadi GG banget sih Ini Mi 11 Ultra Gila Asli Ini kameranya Ultra terbaik Nomor 1 Benchmarknya Pake di ExoMark Ini Gue Lagi kepikiran Jadi kita Sebagai seorang Content Creator Sekarang Jadi kepikiran aja Gue gak Perlu lagi Adanya komputer Kamera DSLR Kamera mirrorless Cukup dalam Satu buah handphone 11 Ultra Itu bisa Ngapain semuanya Bisa Ngedit pake Handphone Bisa Ataupun Ngerekam langsung Juga bisa Gue lagi kepikiran Kayak gitu aja Resolusinya Sampai 8K 8K Gila Jadi ini Smartphone Masa depan Future Masa depan Ya Cakep Asli cakep Gue lagi Pemikir nih Harganya berapain Price Ini nih Yang ditunggu-tunggu Price Tinggal kita tunggu aja Dia lagi Berngoceh-moceh Ini gue gregetan Harganya berapa nih Gila Gak tercebutan Ini mau pas Nah Di Eropa ini 100 Eh 1199 euro Harganya 1199 euro Sekitar Seribu Berarti 14 jutaan Oh 21 juta Gila Di Eropa Dirilis 21 juta Harganya Berapa nih Anjay 17 juta 17 juta 17 juta 17 juta Varian RAM 8GB Sores 256GB Mi 11 Ultra Di Indonesia Itu 17 juta Tak Oke Jadi Ada dua yang diluncurin Miss Blast Light Sama Miss Blast Ultra Yang Miss Blast Light itu menurut gue Processor Snapdragon 732 itu Kayak yang dipunya Poco X-ray NFC ya Jadi Emang Dia mengeluarkan processor itu Tapi itu belum 5G Itu masih 4G Itu di 3,7 juta Untuk Varian yang paling murah Dari Mi 11 Lite Jadi yang kedua ini Adalah Mi 11 Ultra Mi 11 Ultra nya itu Dipatok harga 17 juta Itu dengan segala fitur Yang Bikin menarik gitu Keren gitu Asli keren-keren banget Fitur dari mulai Processor Kamera Display nya Ya pokoknya Intinya itu smartphone Dibilang si Babang Alvin Itu smartphone masa depan Jadi harganya 17 juta Untuk yang RAM 8GB Oh Jadi ini penjualannya limited Jadi Dimulai Dibuka 16 Besok 16 Juni Sampai 30 Juni Jadi kayak sistem pre-order gitu Oke Jadi Di 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 Gak dijual online di Shopee Gak 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 main Kalau yang harga 17 juta Oke Jadi ini adalah Peluncuran dari Mi 11 series Mi 11 light Sama Mi 11 Ultra Nah harganya tadi Duh gue jelaskan Ke Kalian semua Jadi tinggal kalian Ya berspekulasi sendiri aja Harga Dan Fitur itu Apa Seimbang atau gimana Tapi kalau menurut Pribai gue Mi 11 light Itu cakep Desainnya Tapi kalau untuk Spek segala macem Mendingan masih di Poco X3 Pro Atau Poco F3 Sekalian aja Poco X3 Pro Atau Poco F3 Itu yang lebih baik Sini daripada Ketimbang Processor yang 732 Masih Poco 4G Belum 5G 5G itu Udah ada di F3 F3 udah 5G Jadi kalau yang Flexi Sekalian Mi 11 Ultra Itu bisa Kalian pertimbangkan lagi Kalian mengeluarkan Duit 17 juta Ya sekali lagi Brand itu Ya brand sih Tetap brand Tapi kan Suatu kegensian Dari brand sendiri Kan itu ada Pastilah Jadi sejumlah Mi fans Atau penonton-penonton gue Pasti Bakalan ngerasain gitu Perbandingan antara Brand sama Spesifikasi Dari sebuah handphone Kalau brand Samsung Atau Apple Kan memang Udah punya nama Dia menjual Handphone Flexi pun Ya pasti Ada yang beli Tapi kita Nggak tau nih Apakah spek Bisa merubah Segalanya Dibandingkan brand Nah Nanti kita Tunggu aja Kita Pantau aja Berapa Banyak penjualan Si Mi 11 Ultra Nantinya Oke Oke Dia udah Berterima kasih Katanya buat malam ini Yaudah Itu dia Peluncuran Mi 11 Light dan Mi 11 Ultra Nanti Tinggal Layang aja Di Youtube gue Untuk Barangnya tuh Tapi kalau gue beli ya Jumlah juta men Yang beli Samsung Atau iPhone Yaudah Oke Ya ini Teaser terakhir Mungkin dari Peluncuran Si Mi 11 Series Yaudah Next Video mungkin Bahas yang Apa namanya Mi 11 Lite ya Kayaknya gue juga Agak excited Sama Mi 11 Lite Tapi harganya sih 3,7 lumayan juga sih Kayaknya Oke lah Bisa lah Yaudah Sampai ketemu di video gue selanjutnya Venga pamit Bye